Hai persif Bandung 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 Halo Bapak Tawar dan juga Tribuner semua nyari rumah sang sekali saya kembali menyapa kalian semua di persif update bersama Rina Soekwati dan serisa Ramadan yang tentunya akan menemani kamu dengan 3 informasi terupdate tentang persif Bandung simak selengkapnya nah berita pertama ini adalah kabar bahagia karena salah satu baik kesayangan kita yang waktu itu pernah mampir juga kesini yaitu Zalando yang cukup bali berlatih bersama tim persif Bandung lainnya nah jadi Zalando terlihat dalam sesi latihan di lapangan Pusdikpom Kota Cimahi hari Jumat kemarin tanggal 17 Maret 2023 nah saat itu dia latihan angkat beban menggunakan satu tumpuan tangannya dan dia tidak sendiri tetapi juga bersama Ferdian Shah yang juga sama-sama dalam tahap pemulihan cedera bersama dan didampingi oleh tim fisioterapis dan karena ini juga ada sedikit yang menarik karena ini kan kita benar lagi mengawan Dewa United Zalando itu cederanya waktu melawan Dewa United di Stadion Manahan Solo di putaran pertama pada tanggal 14 Desember 2022 lalu hingga ia bisa cederanya itu di di lokasi pergelangan kaki kiri di sebelah sini kalau misalnya kalian ingat kan waktu itu cederanya memang lumayan parah banget dan sampai digotong Zalando nya juga dan ini berarti karena kita udah mau menghadapi Dewa United lagi berarti Zalando ini udah absen satu putaran penuh di Liga 1 2022-2023 kayak gitu jadi memang tentunya kabar baik ini juga kabar gembira ini juga para bobotoh juga menantikan ini kapan nih Zalando bisa kembali lagi gitu kan untuk bertanding melawan yang lainnya juga ya betul dan pokoknya sekali lagi semangat buat Zalando dan pasti Bandung untuk besok ya atau enggak Senin nanti di tanggal 20 Maret bertanding dengan Dewa United semangat nah kita langsung masuk ke berita berikutnya ada apa nih Kang Rizwan? nah ini berita kedua juga pasti para bobotoh juga tribuners menunggu-nunggu nih kapan katanya ini bisa langsung menonton Persib Bandung lagi nah ternyata ya ini untuk kamu para bobotoh yang menantikan untuk bisa menonton pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United hari ini tiket sudah resmi dijual tentunya juga tiket tersebut sudah dijual di laman websitenya official Persib Bandung yaitu persib.co.id ya betul nah tentunya juga ini untuk kisaran harganya di VIP Barat ini seharga 300.000 rupiah terus juga untuk Barat Utara 150.000 rupiah dan untuk tribun ini 100.000 rupiah nah ketika kamu juga tribuners dan juga para bobotoh sudah mendapatkan tiket kamu bisa langsung menukarkan tiket tersebut ya atau ipoca tersebut ini dengan langsung datang di Kodim 0621 Jalan Kampung Cipayung ya nomor 20 Cibinong Kabupaten Bogor ya pada pukul 7 pagi di tanggal 20 Maret nanti oke jadi ini adalah kabar yang sangat mengembira karena kita bisa menyaksikan lagi pertandingan Persib Bandung walaupun kemarin kita udah bercubi-tubi terus kemarin seri ya tetap kasih dukungan ke Persib Bandung walaupun kita udah udah juara kita ikhlaskan ya untuk PSM Makassar congratulations tinggal butuh 2 pertandingan lagi untuk PSM Makassar bisa menang bisa menjuari Liga 1 Persib Bandung gak apa-apa kita masih ada banyak laga masih ada musim depan dan ya kita udah ikhlas jadi kita tetep tapi kita akan terus memberikan dukungan kita untuk para pemain Persib Bandung agar bisa tampil maksimal dan juga keren ya di lapangan amin semangat terus ya guys dan selanjutnya ada berita ketiga ada apa nih Ray? nah ini adalah ada kabar dari salah satu striker yang paling monster nih di musim ini di Persib Bandung yaitu adalah David Da Silva atau DDS yang selama beberapa pekan terakhir hingga pekan ke-30 itu menjadi top scorer ya Liga 1 dan juga tentu saja top scorer nya Persib Bandung nah sejauh ini David Da Silva sudah berhasil mencetak sebanyak 20 gol nah dengan prestasinya itu David Da Silva ternyata punya motivasi nih untuk melampaui rekornya pencetak gol terbanyak di Persib Bandung kalau misalnya kalian ingat itu ada yang pertama Sutiono Lamso betul yang menjadi top scorer Persib Bandung di Liga Indonesia tahun 94-95 lu juga ada Sergio van Dijk yang juga menjadi top scorer Liga 1 top scorer Persib Bandung juga saat itu di Liga di Indonesia Super League tahun 2013 sebanyak 21 gol nah artinya eh daisuknya 1 nah artinya David Da Silva cuma butuh 1 gol atau 2 gol untuk bisa melampaui rekornya Sergio van Dijk artinya hari Senin kan bakal berlagak nih lawan Dewa United kalau David Da Silva bisa mencetak gol di sana artinya dia menyalip rekornya Sergio van Dijk di Persib Bandung keren ya nah ternyata juga nih Ray dan juga para Boboto serta Tribuners bahwa David Da Silva juga optimis ya untuk menyemai atau bahkan melewati rekor milik Sutiono Lamso dan juga Sergio van Dijk di musim ini nah bahkan juga David Da Silva ini bertekad menyemai rekor tersebut iya yang tentunya ini masih dipegang oleh Sutiono Lamso dengan 41 gol keren ya setengahnya lagi berarti David Da Silva untuk bisa menyalip rekornya Sutiono Lamso karena emang ya David Da Silva ini kalau di 8 kalau udah megang belah di lini depan itu kayaknya harus gol kayak gitu semuanya terus DDS semoga bisa memampaui ya Tribuners itu dia tadi 3 informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di tribunjabar.id tribunsyerebon.com dan juga tribunperiangan.com jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di Tribun Jabar Video kalau gitu loh saya Renesuk Motif saya Ramadhan undur pamit diri di Persib update untuk hari ini sampai jumpa di Persib update berikutnya Sampai jumpa di khi berikutyl放 n Bay recuperasi Sampai jumpa 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 Five video on